Dua residivis pelaku pembobolan ATM milik nasabah bank di Kabupaten Klaten ditangkap petugas Satreskrim Polres setempat. Dalam aksinya kedua pelaku menggunakan modus menggancel kartu ATM menggunakan tusuk gigi. Dua residivis pelaku aksi pembobolan kartu mesin anjungan tunai mandiri atau ATM milik nasabah bank yang meresahkan masyarakat ditangkap petugas Satreskrim Polres Klaten. Kedua pelaku yakni U alias Awin warga Nusajaya Karawajibaru Kota Tangerang dan rekannya DA warga Patran Majegan Tulung Kabupaten Klaten. Berkat rekaman CCTV di mesin ATM, kedua pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyian di dua tempat berbeda. Selain pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa ponsel, tusuk gigi, sejumlah buku rekening bank, dan uang tunai yang diduga hasil kejahatan. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengaku sudah beraksi sebanyak 16 kali di sejumlah lokasi di wilayah Soloraya hingga Yogyakarta. Yang terakhir, 11 Maret 2021, dari hasil penyelidikan di mana pelaku merupakan residivis dan telah melakukan 16 kali pemukulan ATM selama bulan Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan modus memasukkan potongan tusuk gigi pada mesin ATM untuk mengejel kartu ATM para korbannya sehingga kartu ATM korban seolah tertelan. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUAP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Klaten, Saiful FNDI News, melaporkan.